Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban 1. Menghadap Qiblat Diriwayatkan dalam hadis Saya Imam Asyafi'i menyukai agar sembelihan dilakukan dengan menghadapkannya ke arah Qiblat. Hadis Riwayat, Al-Hawi, 15 per 94 Seandainya lupa atau sengaja tidak membaca basmalah maka kurbannya tetap sah. Akan tetapi jika sengaja tidak membaca basmalah hukumnya makruh. 2. Menghadapkan Hewan ke Qiblat Sebelum melakukan proses penyembelihan disunahkan untuk menghadap ke arah Qiblat bagi penjagal penyembeli. Begitu juga hewan yang disembelih disunahkan untuk dihadapkan ke Qiblat. 3. Menajamkan pisau jauh dari hewan Hendaknya tidak mengasah pisau pedang di hadapan hewan kurban, karena khawatir bisa membuatnya berlari takut karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa dilarang mengasah pisau pedang di hadapan hewan sembelihan. 4. Tidak menyembeli hewan di depan hewan lain Hendaknya tidak menyembeli hewan kurban persis di hadapan hewan kurban lainnya, karena khawatir bisa membuatnya berlari takut. 5. Mengucap basmalah Dalam mashab syafi disunahkan bagi penjagal kurban penyembeli hewan untuk membaca basmalah sebelum menyembeli kurban. 6. Menyembeli dengan cepat Hendaknya penyembelihan dilakukan dengan menggorokkan pisau ke depan dan ke belakang dengan kuat dan cepat serta dengan pisau yang tajam. Sesuai dengan hadit riwayat Ibn al-Asyas dari Syedad bin Aus, Nabi bersabda, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewajibkan untuk segala sesuatu, jika kalian menyembeli maka perbaguslah dalam penyembelihan dan tajamkanlah pisau kalian serta tenangkanlah hewan sembelihannya. 7. Dua saluran harus putus Dalam mashab syafi ada dua saluran yang wajib putus ketika hewan disembeli, yaitu saluran nafas hukum dan saluran makanan mari.